Intro Akhirnya, manga Boruto 2 Blue Vortex sudah rilis Pada chapter pertama ini terungkap kalau Shikamaru naik menjadi Hokage ke-8 menggantikan Naruto Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan membahas alasan kenapa Shikamaru pantas jadi Hokage menggantikan Naruto Hokage merupakan sebutan bagi pemimpin desa Konoha Sebelum Shikamaru yang jadi Hokage, Naruto lah yang menjadi Hokage Saat ini Naruto dan Hinata dikirim ke dimensi lain oleh Kawaki Sehingga Konoha tidak ada pemimpinnya Jadi hal apa saja yang membuat Shikamaru pantas jadi Hokage? Buat kalian yang penasaran, bisa cek pembahasannya di video berikut ini Sebelum melanjutkan videonya, dukung terus channel kami agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan dapat menghibur kalian semua Dengan cara like, komen, dan subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya Alasan yang pertama adalah karena Shikamaru pernah menjadi penasihat Hokage Seperti yang kita tahu, Shikamaru ini sejak kecil sampai sekarang suka bermalas-malasan Meski begitu bukan berarti ia tidak pintar Malah Shikamaru ini salah satu Shinobi yang pintar Hal ini terbukti dari bagaimana Tsunade menganggap Shikamaru sebagai salah satu orang kepercayaannya Bahkan, setelah Kakashi dan Naruto naik jadi Hokage Shikamaru tetap menjadi penasihat Hokage Shikamaru tetap menjadi penasihat Hokage Shikamaru tetap menjadi penasihat Hokage Alasan selanjutnya adalah Shikamaru selalu berpikir jauh ke depan Sebagai salah satu orang terpintar, sudah sepantasnya bila Shikamaru tidak ceroboh Sepanjang hidupnya, ia selalu melihat dan mengamati situasi yang terjadi Kemudian berpikir langkah apa yang harus ia ambil dan apa resikonya Karena kemampuan berpikir inilah desa Konoha sampai sekarang masih berdiri dengan kokoh Dan karena cara pemikirannya itu, Shikamaru pantas jadi pimpinan desa Konoha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Alasan berikutnya, karena Shikamaru memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi Jadi dari era tim 10, Shikamaru merupakan sosok yang selalu memberikan saran terbaik kepada teman-temannya Oleh karena itu, Choji dan Ino selalu bertanggung kepadanya Bahkan ketika perang dunia Shinobi keempat, setelah ayahnya mati terkena serangan dari Jubi Shikamaru dengan cepat langsung mengambil alih posisi ayahnya dan memberikan perintah kepada pasukan aliansi Terima kasih telah menonton! Kemudian, ahli dalam menyusun strategi Memang, dunia Naruto dan Naruto merupakan dunia ninja yang dimana kekuatan dan kunci adalah kunci utamanya Namun perlu kalian tahu, kepintaran merupakan salah satu kunci untuk bisa memenangkan pertarungan Shikamaru memang tidak memiliki kekuatan sebesar Naruto Tapi, dengan kepintaran yang ia miliki, Shikamaru bisa menyusun strategi yang tepat untuk bisa memenangkan pertempuran dan menghindari banyaknya korban berjatuhan Terima kasih telah menonton! Alasan yang terakhir, karena Shikamaru itu tegas Memang, Shikamaru digambar sebagai sosok yang baik dan juga pemalas Tapi, dibalik sifatnya, itu tersimpan sosok Shikamaru yang berani, tegas dalam mengambil keputusan Hal ini terbukti ketika pertemuan para KG terjadi, yang dimana Shikamaru tidak ragu untuk mengancam mereka yang coba untuk menghancurkan perdamaian antar desa ninja Shikamaru juga tidak setuju jika Amado dan Kawaki berada di Konoha karena dianggap ancaman Demikianlah beberapa alasan kenapa Shikamaru pantas jadi Hokage Setelah melihat video ini, bagaimana menurut kalian? Itulah beberapa ulasan yang bisa menjadi list tontonan kalian di kalah senggang Dan mungkin, cukup sekian video dari kami Dan jangan lupa dukung terus channel kami, agar channel kami lebih banyak lagi dikenal orang Dan jangan sampai ketinggalan dengan video-video terbaru kami selanjutnya See you